Pengajuan amikus kurei dari Megawati Soekarno Putri dan pihak lainnya dalam sengketa Pilpres 2024 terus menyita perhatian publik. Dokumen-dokumen yang telah masuk ke MK perihal sengketa hasil Pilpres 2024 pun masih dalam proses pendalaman para hakim. Lalu, seberapa pengaruh amikus kurei yang diajukan Megawati kepada para hakim MK? Jurubicara Mahkamah Konstitusi Fajar Waksono penyebut, pengajuan amikus kurei diserahkan sepenuhnya pada hakim MK. Seberapa besar pengaruh rekomendasi dari sahabat pengadilan itu akan dimusyawarahkan para hakim untuk menentukan subtansi dari pendapat yang disampaikan sesuai atau tidak. Pengajuan amikus kurei ini pun menjadi fenomena baru yang terjadi di MK. Dari siapa ini seperti apa, substansinya seperti apa, tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh hakim konstitusi. Tapi berbicara bagaimana pengaruh amikus kurei, nah itu lagi-lagi. Kita tidak bisa memastikan gitu ya, karena itu betul-betul menjadi otoritas bagian dari keyakinan hakim gitu ya. Untuk Pilpres ini sebetulnya fenomena yang relatif baru gitu ya. Karena 2019, 2014, 2009, 2004 itu seingat saya kok nggak ada amikus kurei. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengejukan diri sebagai sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam surat yang ditulisnya, Megawati mengajak seluruh rakyat Indonesia berdoa, semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu bodang melainkan palu emas. Megawati juga memutip tulisan Ibu Kartini habis gelap terbitlah terang, agar fajar demokrasi timbul kembali. Nantinya, hasil kegagatan sengketa pemiru ini akan diputuskan hasilnya oleh hakim konstitusi pada 22 April 2024. Ketua Umum PDIP Ketua Umum PDIP